tiba-tiba Siska ini merasa ada yang mendorong tubuhnya dari belakang lalu dia terjatuh dan menimpa etalase gaca dan terjepit di sana jadi Siska masih dalam keadaan posisi terjepit sementara kakinya itu luka robek yang lebar dan darah mengucur deras dari kakinya yang luka itu halo assalamualaikum terima kasih sudah singgah di channel ini seperti biasa di ngobrol seram aku selalu membawakan kisah-kisah pengalaman horror nyata kiriman dari para kontributor namun sebelum kita berlanjut ke ceritanya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, share, serta subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya nah kisah kali ini dikirimkan oleh Mbak Rina Rahayu yang berdomisili di Kota Pati, Jawa Tengah gak usah berlama-lama kita langsung saja ke cerita yang pertama ini dia kisah ini berawal pada saat Mbak Rina diterima bekerja di sebuah minimarket nah minimarket ini mempunyai cabang di mana-mana sehingga diadakan rolling untuk para karyawannya kebetulan waktu itu Mbak Rina ditempatkan di salah satu cabang yang terletak di Jababeka Bekasi di minimarket itu bekerja lima orang karyawan yaitu tiga orang karyawan perempuan diantaranya Wulan, Siska, dan Mbak Rina sendiri serta dua orang karyawan laki-laki yang ditugaskan sebagai pengantar pesanan mereka ditempatkan di sebuah kamar atau ruangan yang terletak di sebelah gudang penyimpanan jadi kamar itu hanya berisi jejeran kasur untuk mereka tidur serta sebuah pesawat televisi karena hiburannya hanya itu ya jadi setelah minimarket itu tutup akan dikunci dari luar dan mereka tidak kemana-mana lagi malam itu setelah minimarket tutup mereka bertiga yaitu Mbak Rina, Wulan, dan Siska asik menonton siaran televisi kebetulan saat itu kedua teman mereka yang laki-laki sedang diajak bos mereka untuk berbelanja ke pasar indu nah saat sedang asik menonton siaran televisi itu tiba-tiba Siska ini memberikan ide yuk kita ke lantai dua yuk aku penasaran ada apa di atas nah si Wulan ini dengan antusias menjawab ya aku juga pengen ke lantai atas aku penasaran kenapa sih selama ini kita selalu dilarang untuk ke sana nah Mbak Rina ini mendengar kedua temannya antusias untuk ke lantai dua dia menjawab kalian ini ngapain sih ini udah malam lebih baik istirahat saja gak usah neko-neko naik ke atas apa sih yang kalian cari di atas terus mereka berdebat enggak kita cuma mau lihat aja kok penasaran aja kenapa kita kok dilarang untuk pergi ke lantai dua tapi karena kedua temannya ini bersikeras untuk ke lantai dua dan Mbak Rina tidak ingin bergabung dengan mereka akhirnya dia pun menuju ke kamar dan memutuskan untuk tidur dia meninggalkan kedua temannya yang masih menonton televisi di ruang tengah entah berapa lama Mbak Rina ini tertidur tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang yang sedang memanggil namanya Rin Rin tolong dong ambilkan sandalku nah suara itu seperti suara siska dengan setengah mengantuk Mbak Rina ini bangun dan terhuyung-huyung gitu ya keluar dari kamar dan dia tidak menemukan siapapun nah karena dia ingin buang air kecil akhirnya dia menuju ke kamar mandi nah saat menuju ke kamar mandi itu dia mendengar suara keributan di lantai atas atau lantai dua dia heran ternyata kedua temannya ini tidak sedang menonton televisi tapi malah berada di lantai dua saat itu dia naik tangga menyusul ke lantai dua dan dia tanya loh kalian sedang apa? ayo turun ini sudah waktunya tidur Mbak Rina kan bilang seperti itu nah saat Mbak Rina berkata seperti itu di tangga kedua temannya ini memandang aneh kepada Mbak Rina dengan berkata loh Rin kamu kok di tangga? kamu kok di bawah? kan tadi kamu yang ngajak kita ke lantai dua? kan kamu yang duluan ke atas? kok sekarang malah ke bawah? kamu lewat mana? nah kedua temannya ini saling bertanya-tanya Mbak Rina yang masih setengah mengantuk gak bisa jawab apa-apa dia cuma loh aku kan tadi bilang aku mau tidur saat kebingungan itu tiba-tiba entah antara sadar dan tidak Mbak Siska ini tiba-tiba berteriak eh Rina itu di balkon ayo kita lari ke sana ayo kita nyusul Rina dia bilang gitu jadi Mbak Siska ini tiba-tiba tanpa menghiraukan Mbak Wulan dan Mbak Rina yang sedang mengobrol ini dia lari begitu saja ke balkon dan akhirnya karena Mbak Rina ini bingung dia memutuskan untuk kembali ke bawah dan melanjutkan untuk tidur baru beberapa saat Mbak Rina ini berada di dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya tiba-tiba ia mendengar suara berak yang kencang seperti kaca atau barang yang pecah nah Mbak Rina ini pun terkejut dan takut ya karena nanti kalau ada kerusakan pastikan dimarahi pemilik minimarketnya ia pun segera berlari kembali ke tangga yang menuju ke lantai 2 dia berteriak di sana kalian ini sedang apa apa yang pecah apa yang jatuh nanti bos marah loh dia itu berteriak dengan jengkel ya karena mereka ini pada ngapain sih tengah malam bukannya tidur kok malah bikin keributan seperti ini nah waktu Mbak Rina berteriak seperti itu justru dijawab suara erangan seperti orang yang kesakitan dan tidak berapa lama terdengar suara seperti buk seperti orang yang jatuh nah setelah dia menyalakan lampu atau meneliti keadaan sekitar gitu ya ternyata dia melihat Wulan ini sudah jatuh di lantai dengan posisi kepala terlebih dahulu dan kepalanya berdarah-darah gitu tapi tanpa menghiraukan kepalanya yang berdarah ini Wulan berlari ke arah Rina dan mengabarkan bahwa Siska ini terjatuh dan terjepit di etalase kaca yang tingginya sekitar dua kali tinggi orang dewasa dia terjepit di sana dan ceritanya katanya waktu itu tiba-tiba Siska ini merasa ada yang mendorong tubuhnya dari belakang lalu dia terjatuh dan menimpa etalase kaca dan terjepit di sana jadi Siska masih dalam keadaan posisi terjepit sementara kakinya itu luka robek yang lebar dan darah mengucur deras dari kakinya yang luka itu nah si Mbak Wulan dan Rina yang panik ini karena tidak bisa membuka pintu minimarket ya karena kan minimarketnya dikunci dari luar akhirnya mereka berusaha menghubungi si pemilik minimarket untuk segera datang ke minimarket dan memberikan pertolongan kepada Siska ini tapi malangnya malam itu meski Mbak Rina sudah berkali-kali menelepon si pemilik minimarket tapi panggilannya tidak terjawab sampai akhirnya Mbak Wulan membantu mencoba menelponkan pun tidak diangkat akhirnya Mbak Siska ini jatuh pingsan karena sudah banyak darah yang mengucur ya keluar dari tubuhnya melalui luka di kakinya yang robek itu tadi dan kemudian menyusul Mbak Wulan pun jatuh pingsan jadi dua orang itu sudah jatuh pingsan dan ruangan itu sudah berbau sangat anjir berbau darah yang kental gitu dan Mbak Rina ini mencoba bertahan untuk tidak pingsan dan mencoba mencari pertolongan dengan cara menggedor-gedor pintu untuk menarik perhatian siapapun warga yang lewat karena kan memang seperti yang aku sebutkan tadi minimarket ini letaknya jauh dari pemukiman warga jadi Mbak Rina ini menggedor-gedor pintu hanya berharap supaya ada orang yang lewat dan mendengarkan mereka nah cukup lama dia menggedor-gedor pintu menggedor-gedor pintu dari dalam lalu ada warga yang mendengar gedorannya dan warga itu memanggil para warga lainnya dan kemudian mereka datang bersama-sama dan membantu untuk mendobrak pintu minimarket tersebut nah setelah itu mereka membawa ketiga gadis ini atau perempuan ini menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan nah saat di rumah sakit itu beberapa hari kemudian Mbak Siskanya ini masih belum sadar sedangkan Mbak Ulannya ini sudah diperbolehkan untuk pulang dan juga Mbak Rinanya juga sudah pulang ke rumahnya tapi ternyata setelah kejadian tersebut minimarket itu dipasangi oleh atau dengan garis polisi jadi di minimarket itu diadakan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut selama beberapa hari para karyawan di minimarket tersebut tidak diperbolehkan untuk kembali bekerja dan minimarket itu ditutup untuk penyelidikan tempat kejadian perkara Mbak Rina pun menunggu di rumahnya dengan hati harap-harap cemas ya karena dia ingin sekali tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi nah tanpa diduga Mbak Rina ini mendapatkan surat panggilan dari polisi dan diinterogasi sampai berjam-jam dan berhari-hari mereka memaksa Mbak Rina untuk bercerita apa yang dia ketahui tentang kejadian atau peristiwa itu karena Mbak Siska ini menuduh Mbak Rina sudah mendorong dia dan yang memberi inisiatif untuk ke lantai dua pun yang pertama kali ke sana itu Mbak Rina itu menurut penuturan Siska nah Mbak Rina ini shock sekali ya karena dia merasa tidak mengajak mereka ke sana tidak pergi ke atas bersama mereka apalagi sampai berusaha mencelakakan teman kerjanya sendiri dan dia sampai bersumpah bahwa saat itu dia memilih untuk tidur di dalam kamarnya dan saat dia mengetahui kejadian tersebut kedua temannya itu memang sudah terluka tapi polisi tidak mempercayai pengakuannya begitu saja akhirnya mereka pun memeriksa beberapa CCTV yang diletakkan di dalam minimarket itu nah ternyata kebenaran terungkap dari beberapa CCTV yang terletak di dalam minimarket menunjukkan bahwa saat Mbak Siska dan Mbak Ulan ini naik ke lantai dua itu tanpa Mbak Rina jadi mereka hanya berdua di atas tapi memang di atas tidak ada CCTV ya jadi kalau yang di lantai dua itu daknya itu hanya berupa bangunan kosong yang belum selesai belum jadi jadi masih ada besi-besi mencuat ada sisa material dan lain-lain dan memang belum dipasangi CCTV atau lampu-lampu atau apapun jadi tidak ada bukti apapun di sana tapi yang jelas bukti yang menguatkan bahwa di CCTV itu Mbak Rina memang tidak bergabung bersama mereka ke lantai dua jadi kasus itu tidak terpecahkan dan Mbak Rina dianggap tidak bersalah akhirnya kasus itu pun dianggap sebagai suatu kecelakaan ya bukan suatu kasus percobaan pembunuhan atau untuk mencelakai orang lain akhirnya kasus itu pun selesai nah Mbak Rina ini yang sudah sangat merasa tertekan meskipun dia dianggap tidak bersalah dan kasus itu sudah selesai akhirnya dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak mau bekerja di minimarket itu lagi nah itulah kisah Mbak Rina yang pernah dituduh sebagai pelaku yang berusaha mencelakakan karyawan di minimarket tempat mereka bekerja untunglah kasus itu selesai dan Mbak Rina yang memang merasa tidak bersalah akhirnya memang diputuskan terbukti tidak bersalah itu kisah yang pertama kita lanjut ke kisah yang kedua setelah cukup lama resign dari tempat kerja di minimarket itu Mbak Rina beristirahat untuk memulihkan mentalnya ya karena kejadian itu memang membuat mentalnya down trauma dan kecemasan yang berlebihan dan akhirnya setelah siap untuk kembali bekerja Mbak Rina ini mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah catering di daerah Kalimalang nah kebetulan sekali karena catering itu membutuhkan banyak karyawan dia diterima bekerja di sana dan dianjurkan untuk langsung bekerja hari itu juga nah akhirnya karena memang sudah pasti bekerja di sana Mbak Rina ini pun kembali ke kos selamanya mengemasi barang-barangnya lalu menuju ke alamat di tempat catering itu berada karena kebetulan catering itu menyediakan mes bagi para karyawannya jadi Mbak Rina ini bisa tinggal di sana bersama karyawan-karyawan yang lain nah setelah lama mencari-cari lokasi tempat tersebut karena memang agak susah mencarinya ya dan harus bertanya sana sini pada saat itu belum ada GPS dan lain-lain akhirnya tibalah Mbak Rina itu di sana dalam keadaan capek lelah gitu ya dan dia diberi kamar di mes yang terletak di lantai 3 jadi dia pun menuju ke lantai 3 untuk meletakkan barang-barangnya di kamar yang sudah disediakan untuknya dari lantai 1 ke lantai 2 itu adalah dihubungkan dengan tangga besi yang sudah berkarat sudah tukar gitu bangunannya sedangkan dari lantai 2 ke lantai 3 itu merupakan tangga kayu yang setiap dipijak itu terdengar suara berkriut gitu ya khas tangga kayu kalau kalian injakkan ada suara seperti itu nah setelah meletakkan barangnya ala kadarnya di dalam kamar yang sudah dipilihkan untuknya itu Mbak Rina ini mengawasi keadaan sekitar jadi di luar kamarnya itu ada lorong balkon besar gitu yang terbuka dan Mbak Rina ini gak tahu apakah memang konsepnya itu memang dibuat terbuka atau balkon ini memang belum selesai dibuat karena sepertinya bangunan-bangunan di sekitarnya juga belum selesai dibuat nah akhirnya karena dia tidak tahan berlama-lama di dalam kamar itu dan merasa seperti ada yang mengawasi akhirnya Mbak Rina pun turun ke bawah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya yang lain Mbak Rina ini bergabung dengan teman-teman lainnya di lantai bawah mes itu ya jadi dia ngobrol di sana dengan mereka dan membantu menakar barang atau bahan yang akan mereka gunakan untuk produksi nanti juga saling berkenalan dengan para karyawan lainnya nah karena keasikan mengobrol ternyata hari sudah hampir petang dan karyawan yang sif 2 sudah mulai berangkat bekerja saat itu Rina ingin kembali ke kamarnya dan salah seorang dari temannya kita sebut namanya Mas Anto ya Mas Anto ini nanya ke Rina Rin kamu tinggal di kamar mana? di lantai berapa? dan Mbak Rina ini menjawab aku tidur di kamar yang terletak di lantai 3 Mas di lantai paling atas nah Mas Anto ini agak kaget gitu ya ekspresinya aneh gitu terus langsung dia bilang loh disana kamu tinggal dengan siapa? tidur dengan siapa dalam satu kamar? Mbak Rina ini menjawab aku tidur sendirian Mas aku tinggal sendirian disana dan di satu lantai itu hanya aku yang tinggal disana oh kamu berani sekali Rin gitu Mas Antonya bilang seperti itu emang ada apa Mas? nah disana itu sering ada sosok sosok yang menangis suara perempuan seperti menangis lalu Mbak Rina ini tadi bertanya sosok apa Mas? perempuan mana? Mas Antonya bilang yang namanya sosok itu ya pasti hantu Torin bukan manusia jadi penampakannya itu seperti perempuan yang menangis hati-hati aja kalau kamu disana oh gak apa-apa Mas kalau cuma sekedar nangis aja asal tidak mencelakai atau mengganggu aku ya sudah lah lalu Mas Anto ini kan heran oh kamu berani sekali ya Rin padahal kenapa karyawan di catering ini kebanyakan laki-laki ya karena itu Rin karena kebanyakan karyawan perempuan yang bekerja di catering ini tidak betah mereka selalu ketakutan saat tinggal di mes ya karena itu selalu mendengar atau diganggu dengan suara-suara atau penampakan perempuan yang sedang menangis lalu Mbak Rina ini pun menjawab dengan santai ya gak apa-apa Mas aku coba aja dulu toh aku juga gak takut lalu Mas Antonya ini menjawab ya sudah terserah kamu saja yang penting aku sudah memberitahu kamu apa yang ada di sana ya Mas terima kasih karena dia hanya menjawab seperti itu dan akhirnya ia pun menuju ke kamarnya yang terletak di lantai tiga itu selama beberapa hari Mbak Rina bekerja di catering tersebut dan tinggal di mes itu ternyata tidak pernah mengalami gangguan apapun dia tidur nyenyak dan menikmati pekerjaannya dengan santai ya jadi dia merasa oh baik bagus lah tidak ada apapun yang mengganggu aku disini tapi setelah beberapa hari kemudian tepatnya seminggu kemudian dia adakan shift rolling shift dan dia mendapatkan shift 2 yang pulangnya pukul 9 malam dan sejak itu ritme kegiatan dia berubah yang sebelumnya pagi hari dia mulai berangkat pekerja sekarang dia mulai pergi ke pasar berbelanja kebutuhannya dia sendiri membersihkan kamar dan lainan yang kegiatan yang tidak dia lakukan sebelumnya di pagi hari nah karena dia selalu pulang setelah jam 9 malam mandi bersih-bersih dan lain-lain dan berangkat tidur saat sudah mulai larut malam dia mulai merasakan tubuhnya itu sangat capek, lelah, super mengantuk dan lain-lain ya jadi entah menurut perasaannya saja atau memang terjadi gangguan itu mulai muncul dan gangguan itu berupa suara-suara seperti langkah kaki orang yang berasal dari lantai dua menuju ke lantai tiga yang melewati anak-anak tangga yang berupa kayu-kayu itu jadi mbak Rina ini mendengar suara langkah kaki yang membuat papan kayu di tangga itu berderit setiap kali dia keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapa yang berjalan di tangga kayu itu atau yang berada di lantai tiga itu ternyata mbak Rina ini tidak menemui siapapun di sana dan itu mulailah gangguan yang pertama yang berulang-ulang mbak Rina alami setelah dia mendapatkan shift kedua atau shift malam itu di malam itu ternyata mbak Rina ini terlambat pulang ke mesnya karena ada sesuatu kejadian di jalan ya sehingga dia sampai di mes pada pukul 10 malam karena sudah sangat larut dan keadaan sangat dingin mbak Rina ini pun memutuskan untuk tidak mandi saja dan sekedar mencuci muka gosok kiki, mencuci kaki dan berangkat tidur nah saat sudah beberapa lama tidur itu tiba-tiba dia merasa terbangun dan seperti ada dorongan untuk melangkah ke arah balkon dan dia menuruti kata hatinya dia keluar dari kamar ke balkon meskipun keadanya sangat dingin luar biasa dia berdiri di sana memandangi kegelapan di sekitar daerah sekeliling mes itu yang berupa hamparan sawah dan pepohonan dan tanpa sengaja matanya ini menangkap penangkapan sesosok perempuan yang berada di atas sebatang pohon saat dia memusatkan matanya ke sosok perempuan itu ternyata perempuan ini terbang dari satu pohon ke pohon lainnya dan seperti dia menyadari bahwa mbak Rina ini melihatnya dan dia terus bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya dan ternyata kejadian itu bukan hanya terjadi pada malam itu di malam-malam berikutnya mulailah mbak Rina ini bisa dengan jelas melihat sosok perempuan itu yang selalu terbang saat malam dari satu pohon ke pohon lainnya itu teror kedua yang mbak Rina alami sekian lama bekerja di sana akhirnya mbak Rina ini pun diangkat menjadi head waiter oleh bosnya dan suatu hari bosnya ini yang kita sebut saja dengan nama bu Francisca menelpon ke kantornya dan kebetulan mbak Rina yang mengangkat telponnya jadi ibu Francisca ini bilang Rin tolong bilang ke anak-anak suruh untuk membersihkan area mes ya karena ada tamu yang akan ibu bawa ke sana sebentar lagi nah akhirnya mbak Rina ini pun bergegas menemui supervisernya dan mengatakan kepada supervisernya untuk memberitahukan kepada para karyawan untuk segera membersihkan mes mereka sesuai yang dipesankan oleh bu Francisca tersebut nah segeralah para karyawan yang masih berada di mes itu buru-buru membersihkan semua area mes dengan sebaik-baiknya karena bu Francisca ini terkenal perfeksionis dan akan meneliti seluruh sudut-sudut dari mes tersebut dan seharian itu mbak Rina ini dan bersama rekanya sibuk sampai capek keringat menetes ya dan menjelang petang mbak Rina ini memutuskan untuk mandi dulu saat diandak mandi dia mendengar klakson mobil yang memasuki area mes mereka tapi karena sudah terlanjur dia berniat untuk mandi akhirnya dia pun merasa bahwa situasi sudah terkendali nanti akan ada yang menemui bu Francisca dan akhirnya mbak Rina ini memutuskan untuk ke lantai 3 menuju ke kamarnya untuk sekedar mandi atau beristirahat sebentar sebelum menemui bu Francisca nah saat mbak Rina ini sedang asik mandi dan menikmati guyuran air gitu ya karena seharian sudah berpeluh-peluh tiba-tiba saja dia mendengar suara gedoran di pintu kamar mandinya jadi berak-berak-berak dan sangat keras membuat mbak Rina ini sangat kaget akhirnya dengan cepat-cepat dia menyudahi mandinya memakai handuk dan melongok keluar karena kan dia sendirian di lantai atas siapa yang berusaha menggedor-gedor pintu kamar mandinya jadi dia melongok melalui pintu dan dia melihat sosok perempuan sosok perempuan marubaya yang berlari kesana kemari dengan rambut awut-awutan dan bertelanjang kaki saat itu meskipun mbak Rina ini kaget tapi akhirnya dia menyadari bahwa perempuan yang sedang berlari kesana kemari dengan tanpa beralas kaki itu ternyata bu Francisca dan mbak Rina ini menyadari ada yang tidak beres karena selama ini bu Francisca ini orangnya terkenal apa ya ya rapi gitu ya memakai pakaian yang sepantasnya tidak pernah bersikap seperti berlarian kesana kemari seperti itu apalagi tidak memakai alas kaki dan seketika mbak Rina pun menyadari bahwa bu Francisca ini sedang mengalami kerasukan akhirnya hebohlah mes itu dan ada orang yang menyarankan agar ada yang memanggil orang pintar untuk menyembuhkan bu Francisca ini beberapa saat kemudian ada seseorang lelaki paruh bayah yang datang ke tempat itu untuk berusaha menyembuhkan bu Francisca dan saat itu bu Francisca dipegangi oleh empat orang karyawannya ya karena dia berlarian kesana kemari memberontak dengan berteriak-teriak seperti itu dan tidak bisa dikendalikan akhirnya si lelaki sepuh ini atau bapak-bapak ini meminta agar bu Francisca dibawa kembali ke kediamannya saja karena menurut beliau selama bu Francisca masih berada di lingkungan mes itu maka akan sulit untuk disembuhkan akhirnya mereka pun membawa bu Francisca untuk pulang ke rumahnya dan beberapa saat kemudian para karyawan yang masih tinggal di mes itu dipindahkan ke tempat lain atau ke area lain karena katanya mes itu akan diperbaiki atau direnovasi entah mungkin sudah dibeli oleh orang lain atau mungkin memang sejak awal memang ada niatan untuk direparasi dan akhirnya mbak Rina pun dipindahkan ke tempat lain tapi ternyata kejadiannya tidak berhenti sampai disitu saja di tempat selanjutnya masih ada kejadian lainnya dan mungkin yang ini lebih parah saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari seharusnya mereka sudah lelap beristirahat ya tapi ternyata malam itu mbak Rina dan teman-temannya ini disibukkan dengan kegiatan mempersiapkan barang-barang mereka untuk dibawa pindah ke mes yang akan mereka tempati nanti jadi setelah mereka selesai mengumasi barang-barang mereka pun turun ke halaman dan disana sudah menunggu dua buah mobil yaitu sebuah mobil travel yang digunakan untuk mengangkut penumpang serta mobil berupa truk pick up yang digunakan untuk membawa barang-barang mereka lalu tengah malam itu mereka pun melaju ke lokasi mes yang akan mereka tinggal di nanti lokasi mes itu berada di sebuah area kawasan industri dan sangat sepi ya karena bukan area perumahan saat malam itu begitu sunyi sekali meskipun mungkin saat siang itu mungkin indah karena di sepanjang trotuar itu ada ditumbuhi oleh tanaman bunga tapi karena malam tiba dan tidak banyak orang berada di sana maka keadaan di sana sangat gelap dan sunyi senyap dan mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tinggi bertembok tinggi menjulang dan sepertinya bangunan baru dan megah saat mereka sampai di sana para pegawai ini atau karyawan catering ini segera berebutan untuk segera masuk ke dalam gedung itu dan mencari kamar untuk mereka tinggali tapi berbeda dengan Mbak Rina karena Mbak Rina ini seperti merasa enggan turun dari mobil karena apa yang dia lihat di gedung itu yang sepertinya megah bangunan baru dan bagus tapi dia merasakan apa yang dia lihat itu tidak seperti itu dia merasa seperti ada hal yang aneh dan dia berlama-lama berada di dalam mobil sambil mendekat ranselnya sampai akhirnya sopir itu berkata kepada Mbak Rina ayo segera turun karena kami akan segera kembali nah di saat itu penjaga gedung tersebut bernama Pak Mardi menghampiri sopir yang mengantar para pegawai ini dan bertanya mengapa kok mengantar mereka di pagi buta seperti itu ya tengah malam hampir pukul 2 mungkin pukul 3 dini hari dan si sopir menjawab ya karena saya diperintahkan seperti itu dan harus malam ini juga maka saya pun tidak menunggu sampai pagi akhirnya sopir itu pun kembali meninggalkan mereka dan Mbak Rina yang terakhir berjalan menuju ke gedung itu ternyata setelah sampai ke dalam gedung gedung itu di lantai 1 berisi 6 buah kamar dari 4 kamar itu digunakan sebagai kamar tidur satu kamar digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan mentah dan satu kamar lagi digunakan sebagai musola serta ada seperti ruang kumpul dan ada juga dapur yang atapnya terbuka setelah memasuki kamar satu persatu dan ternyata penuh dengan pegawai lainnya maka tak ada pilihan lain Mbak Rina pun tidak ke bagian tempat disitu dan segera menuju ke lantai 2 untuk mencari kamar yang lain dia pun menaiki anak tangga keramik menuju ke lantai 2 dan sesampainya disana dia mendengar suara gemericik air dari keran nah karena dia mendengar suara itu dia berpikir oh pasti ada temannya yang lain yang juga menghuni kamar-kamar di lantai 2 tersebut dan akhirnya Mbak Rina memilih sebuah kamar dan ternyata dia sendirian disana tanpa berpikir panjang dia pun masuk kesana merebahkan diri di atas kasur tapi anehnya saat dia masuk ke dalam kamar tersebut dia merasa tidak sendiri karena kamar itu rasanya penuh sesak dan terasa panas segera seolah-olah seperti banyak orang yang berada di dalam kamar tersebut tapi dia tidak ambil pusing karena sudah terlalu capek dan mengantuk akhirnya dia pun tertidur selama mereka berada di mes baru tersebut sebenarnya tidak ada kejadian apapun yang dialami oleh Mbak Rina jadi dia tidak melihat penampakan ganjil atau melihat sosok mahluk halus gitu tapi ternyata hal yang berbeda dialami oleh teman-teman Mbak Rina jadi teman-teman Mbak Rina ini melihat Mbak Rina atau melihat wujud Mbak Rina tapi ternyata bukan Mbak Rina dan pengalaman-pengalaman mereka ini disampaikan kepada Mbak Rina jadi ini cerita dari temannya satu persatu salah satu teman Mbak Rina yang bernama Nirma menceritakan bahwa suatu malam dia melihat Mbak Rina ini sedang duduk di halaman karena kebetulan kamarnya Mbak Nirma ini kan paling depan dari arah pintu bangunan tersebut jadi saat dia membuka pintu kamarnya otomatis pandangannya akan langsung ke halaman dan disana setiap malam dia melihat Mbak Rina itu sedang duduk termenung seperti melamun gitu nah karena kejadian itu berkali-kali suatu saat Mbak Nirma ini memutuskan untuk menghampiri Mbak Rina itu untuk menanyakan sebenarnya ada masalah apa dan mengapa setiap malam sosok Mbak Rina ini selalu berada di halaman nah saat Mbak Nirma ini menghampiri sosok Mbak Rina tersebut dan bertanya apa yang kamu lakukan disini dan sosok Mbak Rina ini hanya diam saja sambil menatap ke arah lain jadi tidak menjawab dan seolah-olah mengabaikan pertanyaan tersebut karena tidak mendapatkan jawaban akhirnya Mbak Nirma pun memutuskan untuk kembali ke kamar tapi baru saja satu langkah dia meninggalkan Mbak Rina dan dia menoleh ke belakang ternyata sosok Mbak Rina tadi sudah berpindah ke pos penjagaan depan nah secara logika kalau manusia berpindah dari halaman ke pos depan itu pasti ada langkah kaki atau suara pergerakan karena jaraknya lumayan jauh dari arah pintu ke pos penjagaan tapi ternyata dalam sekedip mata sosok Mbak Rina ini sudah berpindah tempat dan sejak itu pun Mbak Irma tahu bahwa itu bukanlah Mbak Rina sebenarnya apalagi setelah dikonfirmasi langsung kepada Mbak Rina dan Mbak Rina menyatakan bahwa saya tidak pernah duduk di halaman saat malam nah itu tadi cerita dari Mbak Nirma lain lagi dengan cerita pengalaman dari salah seorang teman Mbak Rina yang bernama Sumirman jadi biasanya Mbak Rina ini bergabung dengan mereka untuk menonton siaran televisi di lantai bawah jadi mereka menonton bersama gitu dan biasanya Mbak Rina ini akan duduk berbaur dengan mereka tapi saat itu Mbak Rina yang dilihat oleh Sumirman tadi Mbak Rina duduk di pojok ruangan sendirian di dekat anak tangga sambil mengelus-ngelus rambutnya yang panjang dan dia diam dia tidak mengobrol padahal di luar kebiasaannya Mbak Rina yang orangnya periang banyak bicara tapi malam itu Mbak Rina sangat pendiam murung dan hanya duduk sambil mengelus-ngelus rambutnya seperti ini nah saat itu sebenarnya Sumirman gak berpikir macam-macam ya sampai dia tersadar bahwa Mbak Rina itu berambut pendek bukan panjang seperti itu dan yang dia ingat tadi sore Mbak Rina itu izin untuk pulang kampung karena menengok ada saudaranya yang sakit nah dan sejak itu pun Sumirman yakin bahwa memang itu bukan Mbak Rina dan untung saja saat dia melihat ke arah sosok penampakan Mbak Rina tersebut wajahnya tetap sama tidak berubah menjadi mengerikan atau menakutkan tapi tetap saja Sumirman ini yakin sekali bahwa itu bukan Mbak Rina pengalaman bertemu dengan sosok yang menyerupai Mbak Rina ini juga dialami oleh Mbak Wati Mbak Wati ini termasuk salah seorang teman yang dekat dengan Mbak Rina dan bahkan sering menemani Mbak Rina tidur di dalam kamarnya karena ternyata yang di lantai dua ini hanya kamar Mbak Rina yang terisi nah saat itu Mbak Wati menuju ke lantai dua dan melongok ke dalam kamar Mbak Rina dia melihat Mbak Rina sedang duduk di tepi tempat tidur diam dan waktu itu Mbak Wati bertanya sambil berdiri di arah pintu dia bertanya kamu ngapain Rin di dalam kamar ayo turun aja ke bawah kita gabung nonton TV bareng teman-teman nah saat itu Mbak Rina tidak menjawab dia hanya menolah sebentar tanpa berkata apapun dan karena Mbak Wati tidak berpikiran macam-macam dia pun segera langsung turun ke bawah untuk bergabung dengan teman-teman mereka tapi sesampainya di bawah saat dia berbicara dengan temannya yang lain mengenai Mbak Rina dan mereka mengatakan bahwa Mbak Rina saat itu tidak berada di mes itu karena sedang mengunjungi kakaknya yang tinggal di perumahan yang agak jauh dari lokasi mes mereka dan saat itu Mbak Wati tersadar bahwa apa yang dilihatnya di kamar Mbak Rina itu bukan sosok Mbak Rina yang sebenarnya lain lagi dengan pengalaman salah seorang karyawan yang bernama Pak Gito jadi Pak Gito itu saat itu sedang mencuci pakaian di kamar mandi di lantai 2 nah saat dia sedang mencuci itu tiba-tiba saja lampu kamar mandi dimatikan jadi saklarnya seperti dimainkan jadi on off lampunya mati hidup saat itu Pak Gito berteriak Rin jangan jahil karena biasanya yang melakukan hal seperti itu itu Mbak Rina nah saat dia selesai mencuci pakaian Pak Gito pun mau menjemur pakaian itu tadi di teras di luar lantai 2 nah saat dia selesai menjemur itu dia melihat Mbak Rina sedang berada di dalam kamarnya dalam posisi berdiri membelakangi arah pintu nah karena saat dia sudah selesai dan mau turun ke lantai bawah Pak Gito itu sempat menyapa Mbak Rina Rin kamu sedang apa kok diam saja kok sendirian ayo turun ke bawah dan saat itu sosok itu memutar memandang Pak Gito dan yang dilihatnya adalah sosok berwajah Rina tapi tiba-tiba menjulurkan lidahnya yang menyentuh hingga lantai dan ternyata setengah bagian tubuhnya itu seperti transparan melayang jadi hanya setengah bagian tubuhnya yang kelihatan ke atas dan saat itu Pak Gito sangat ketakutan dia pun segera berlari ke bawah dan sesampainya di bawah dia bercerita kepada teman-temannya dan teman-temannya mengatakan bahwa saat itu Rina tidak berada di mes karena mendapat libur dua hari dan itu memang bukan sosok Rina pengalaman seram lainnya dialami juga oleh Abbas jadi saat itu Abbas sedang berada di ruang senam jadi di lantai dasar itu ada sebuah ruangan yang digunakan bagi para pegawai untuk melakukan senam dan ruangannya itu full cermin jadi bisa melihat ke arah mana saja dan dari pantulan cermin itu si Abbas ini melihat sosok Mbak Rina berdiri memandangnya pas di belakang Abbas itu tadi tapi saat dia memutar dan melihat ke arah sosok Rina itu ternyata tiba-tiba mukanya jadi berubah jelek dan menyeramkan jadi bukan seperti wajah Mbak Rina lagi saat itulah Abbas lari terbirit-birit dan yakin sekali bahwa itu bukan sosok Mbak Rina cerita yang paling menyeramkan yang dialami oleh Annie jadi Annie ini dengan Mbak Rina sering berbagi makanan jadi makanan apapun yang mereka punya mereka selalu membagi saat itu Mbak Annie itu melihat sosok Mbak Rina sedang duduk berjongkok di depan gudang kosong yang terletak di ujung lorong lantai kedua dekat kamarnya nah saat itu posisi jongkok Mbak Rina itu dengan lengannya bergerak-gerak seperti sedang melahap sesuatu nah Mbak Annie pun menghampiri Mbak Rina dan bercanda kamu makan apa sih Rin kok sepertinya enak sekali mbak Yau bagi-bagi seperti itu kan karena biasanya mereka memang sharing sering berbagi makanan nah saat sosok Mbak Rina ini yang dalam posisi jongkok itu berbalik Annie ini melihat muka itu hancur dengan bola mata yang nyaris keluar dan saat itu Mbak Annie ini berteriak kencang dan tidak ingat apa-apa lagi dia merasa dia jatuh pingsan tapi setelah dia tersadar ternyata teman-temannya bercerita bahwa Mbak Annie ini tadi baru saja kesurupan dan bahkan mencoba merayap-rayap naik ke dinding di dalam kamar Mbak Rina padahal saat itu Mbak Rina sedang tidak berada di dalam mes karena berkunjung ke rumah familinya kejadian-kejadian itu selalu berlangsung saat Rina tidak ada di dalam mes tersebut entah sedang pulang ke rumah orang tuanya sedang mengunjungi saudaranya atau menginap di rumah temannya jadi entah makhluk apa yang mengambil wujud Mbak Rina ini tapi selalu saat Mbak Rina sedang tidak ada maka teman-temannya akan diteror oleh penampakan yang mengambil wujud seperti sosok Mbak Rina tersebut setelah banyaknya kejadian tersebut Mbak Rina pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mes tersebut karena kan mengapa sosok yang mengganggu teman-temannya itu mengambil perwujudan Mbak Rina ini dan ternyata menurut penuturan sesepuh di dekat tempat atau mes itu katanya Mbak Rina sebagai pendatang baru pernah meneteskan darah di situ entah apa maksudnya juga tidak dijelaskan atau mungkin darah menstruasi atau apa kurang bersih atau apa yang jelas itulah sebabnya mereka mengambil perwujudan sosok Mbak Rina tapi sebenarnya penyewa sebelumnya gedung ini juga tidak kerasan dan hanya sebentar tinggal di sana karena sering diganggu penampakan berwujud makhluk hitam besar yang bertaring dan bermata merah bahkan salah satu anggota keluarga mereka ada yang dicekik oleh makhluk itu hingga nyaris tewas sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah dari gedung tersebut selain itu juga Mbak Rina mendengar rumor yang mengatakan bahwa ada orang yang melakukan gantung diri di gedung tersebut tepatnya berada di gudang yang terletak di ujung lorong di lantai 2 dekat kamar yang ditempati oleh Mbak Rina tapi untuk mengenai rumor tersebut susah untuk dibuktikan meskipun banyak sekali teman Mbak Rina yang melihat penampakan orang tergantung tersebut nah karena banyaknya kejadian-kejadian mistis seperti itu apalagi dengan memakai wujud Mbak Rina akhirnya Mbak Rina pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pindah dari tempat mes tersebut nah itulah tadi banyak kisah yang dialami oleh Mbak Rina mungkin karena Mbak Rina memang sensitif sekali sehingga mudah sekali bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu jadi terima kasih kepada Mbak Rina yang telah mengirimkan semua kisah ini juga terima kasih kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini hingga selesai semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang aku ceritakan hari ini dan bila kalian mempunyai kisah-kisah horror atau pengalaman nyata yang kalian alami atau orang terdekat kalian alami anggota keluarga sahabat teman pasangan silahkan kirimkan ke DM Instagram DM Facebook atau ke nomor WhatsAppku bisa diketik atau bisa di record voice nah sekian dulu ceritanya jaga kesehatan kalian nantikan ceritaku berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax